tergantung dari senioritasnya para sahabat tersebut beda-beda gajahnya ini jamannya Umar bin Khattab dan memberikan juga alokasi dana untuk bagiannya kepada para istri Nabi SAW sebanyak berapa? 12.000 12.000 12.000 dinar ketika datang Atta maka Umar segera untuk memerintahkan kepadanya untuk datang kepada Zainab yang tersisa dari istri Nabi SAW yang masih hidup saat itu yaitu apa istri Nabi SAW yang diberikan bagian untuknya yang sudah ditetapkan falamma dakhala alaiha tatkala Atta datang kepada Zainab binti Jahshin alat maka Zainab berkata khafarallahu liumarin semoga Allah mengampunkan dosanya Umar ini saling mendoakan ya semoga Allah kata Zainab ini yang dinikahkan langsung dari langit tanpa wali tanpa apa tanpa hakim tanpa apa tanpa wali tanpa saksi ya langsung ya Allah jalan wa'ala ya yang menikahkannya mendoakan Umar bin Hattab semoga Allah jalan wa'ala mengampunkan dosanya demikianlah ya Umar bin Hattab perhatikan sedekah artinya sedekah ya untuk para sahabat Nabi SAW yang sudah tua yang dulu berjuang di jalan Allah jalan wa'ala dan para istri Nabi SAW ini berupa sodakoh ya artinya bukan jakat kalau jakat itu kalau jakat itu ya ada syaratnya beda sama sodakoh kalau zakat itu syaratnya dia harus standar minimal harta yang dia miliki yaitu berapa standarnya 85 gram emas itu emas murni emas murni 24 karat dan syarat yang keduanya sebagaimana hadis yang dikurang Abu Daud yaitu apa sudah melengkap satu tahun baru keluarkan 2,5 persennya gitu ya kalau jakat pertanian ketika panen minimal 900 kilo kalau dia dialiri dengan air maka dikeluarkan 5 persen kalau karena air hujan 10 persen jakat profesi gak ada dulu di jaman Abu Bakar jaman Nabi jaman Abu Bakar jaman Umar pegawai ada tapi gak ada setiap bulannya diambil sebagai jakat profesi gak ada ini penamaan gak tau dari mana asalnya yang jelas dalam 4 madhab gak ada ya jakat profesi ini sodakoh ya kalau tidak masuk syarat zakat maka namanya sodakoh atau infak jangan dipaksakan namanya zakat nanti ketika hartanya sudah berlimpah dan dia sudah bayar jakat setiap bulannya mungkin ya gak mau lagi jakat nah ini kemudurutannya menyelisih hisu sunnah Nabi s.a.l ini harus paham kita jangan dipaksakan tapi kan tidak jakat tapi kan ada sedekah ada infak dan yang lainnya jangan dipaksakan zakat kalau tidak menuhi syaratnya karena bukti cinta kepada Nabi s.a.l buktikan apa yang telah Nabi s.a.l ucapkan karena Nabi s.a.l sebagai hukum wala tajiru fi anfusi maharajan Nabi s.a.l dijadikan sebagai hukum kata Allah dan mereka taslim tidak benci ya puas dengan apa yang telah ditetapkan Nabi s.a.l ya gitu dia kawasim Allah s.w.t dan sedekah ini kawasim sungguhnya sedekah ini menghilang kemurkahnya Allah dan menghindarkan mati jelek sedekah sedekah luar biasa makanya antum pak agar dapat amal jariah sedekah amal jariah sedekah sedekah dapat amal jariah diantaranya mudah pak tanam pohon banyak-banyak yang berbuah meskipun di pinggir jalan bapak mati setiap diambil burung dimakan ulat bapak dapat pahala jariah tanam pohon gampang empar saat kalau kembang kurang manfaatnya cuma dilihat tapi ada juga kembang tapi tidak seperti buah itu ya amal jariah dan sedekah ini ternyata berat bagi orang-orang munafik Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan amal jariah yaitu yaitu ketika Allah anjurkan untuk mereka berinfak sebelum datang ajal kepada mereka mereka mengatakan ya Allah seandainya berikan tangguh lagi hidup maka menjadi orang yang soleh dengan sebab sedekah ini sedekah luar biasa angan-angan orang yang mati minta hidup kembali dengan ingin berbuat sedekah dan juga Nabi SAW bersabda dalam subhanahu terkara oleh ma'am muslim tidaklah seorang hidup di pagi hari itu kecuali dua malekat mendoakan dia kita hidup kita sudah lewat pagi tadi masih hidup melainkan dua malekat itu mendoakan kita yang pertama berdoa Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak dan yang lain yang berkata Allah hancurkanlah orang yang tidak berinfak artinya yang yang pelit dan ingatlah Nabi SAW juga bersabda tidak akan pernah berkurang harta yang disebabkan karena sedekah ini mah sedekah ya sedekah sama kucing kasih makan kalau dia lapar ayam itu dia ada amal soleh lah kita dan itulah yang dilakukan oleh Umar bin Hattab penguasa penguasa saat itu yang memiliki harta dia perhatikan para sahabat-sahabat Nabi SAW dan juga istri-istri Nabi SAW sampai kepada giliran Jainab binti Jahshin ya setelah utusan Umar bin Hattab datang kepadanya maka Jainab pun mendoakannya Ghafarallahu li Umarin semoga Allah mengampunkan dosanya Umar ya li ghairi min ikhwani ya ajra ala kismin ya ala kismi hadamini sengguhnya teman-temanku kata Jainab lebih berhak lebih berani daripada aku untuk mengambil bagian ini ya artinya bahasa apa bahasa halus untuk menolak pemberian tersebut ya pemberian tersebut sebetulnya artinya masih ada yang lebih layak daripada aku gitu ya kalau makam utusan usaha Umar pun berkata hadakul luhu laki sungguhnya ini semuanya adalah untuk muahai umul mu'minin yaitu siapa Jainab binti Jahshin alat subhanallah dia berkata ya Jainab subhanallah mahasuci Allah subhanallah ya astakarat dunahu dia pun diam dari tempatnya kalau dia berkata suruhu waturahu alaihi thawban suruhu waturahu alaihi thawban maka dia perintahkan untuk meletakkan di satu tempat kemudian ditutup oleh kain maka mereka perlu melakukannya faqalat maka Jainab berkata li'imuratin indaha kepada wanita yang ada di sisinya ya masukkan masukkanlah 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 tanganmu wahya wanita yang di sisi Jainab di perintahkan masukkanlah tanganmu ke dalam tempat tersebut kemudian ambillah dengan satu genggaman uang tersebut kemudian kemudian pergilah kepada fulan bin fulan fulan bin fulan dari orang miskin dari mereka dan yang kalib kerabat mereka sampai semuanya dibagikan sampai terisah sedikit dari bagian Jainab tersebut maka wanita tersebut berkata laha ya ghofar allahu laki wallah wallahi laqad kana lana fiha fihada haudin sungguhnya kata wanita tersebut dia bagi-bagikan cuman dia belum mendapat jatahnya sungguhnya ada bagian kami dari itu dia minta jatah sebetulnya ya maka karena sudah tinggal sedikit maka Jainab berkata ya walakumatah tathub bagi kalian ada di bawah kain tersebut yang tadinya tidak masuk akal di bawah kain tersebut tidak ada apa-apa cuman karena Jainab menyebut bagian kalian ada di bawah kain tersebut Allah subhanahu atau langsung ijabahi ada di bawah kain tersebut bagiannya berapa lima 35 dirham ya khamsan wazalathina dirhaman ya 35 dirham banyak ya 35 dirham kemudian kemudian Jainab saat itu langsung berdoa kepada Allah Allahumma yudrikni atau li umarin ba'da amihada ya Allah jangan datangkan lagi utusan Umar pemberiannya untukku setelah tahun ini ya gak mau dia nerima ya kemudian dikatakan famatad kemudian beliau pun langsung meninggal ya radiyallahu anha inilah dari kaum muslimah wasulhanahu ala izzah artinya apa apa izzah menjaga kemuliaan atau tidak minta-minta ya kita apa asalnya apa ketika dibutuhkan deruatnya itu tapi tidak ada di para sahabat yang apa mereka yang minta-minta dengan mudah ya itu di kaum muslimah wasulhanahu alaih sekilas dari doa dari umbul mu'minin jainab binti jashin yang mudah-mudahan bermanfaat apabila ada pertanyaan atau yang lainnya sekilas ini atau yang lainnya ya insya Allah kita akan jawab bersama-sama ada mau ditanyakan pak oh enggak silahkan pak ande walaikumsalam 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 ya hmm iya mahrum jadi kalau ada seseorang anak angkat anak angkat berarti wanita ya karena bermasalah sama bapak nanti kan yang masalah mahrum ya kemudian anak angkat wanita itu disusuin sama ibu bapak selama lima kali susu jangan salah paham lima kali susu itu cuma masalahnya gini bukan gitu ya maksudnya dia nyusuk gini habis itu dia lepas sendiri karena kencang karena kencang tanpa diganggu habis itu dia netek lagi ya gitu ya baru dia lepas sendiri hitungan dua jangan dipaks jangan dan syaratnya harus tidak lebih dari dua tahun kalau tidak ada syarat nanti bapak nyusu sama aduh mahrum kacau jadinya jadi syaratnya tidak boleh di atas dua tahun di bawahnya jadi kalau dia di bawah dua tahun atau dua tahun pas lah ya disusuin lima kali susu maka yukhrumu minar rodo ya yukhrumu minan nasad disini sesakai disuruh muslim ya apa-apa yang jadi mahrumnya mahrumnya ibu susuan ya semuanya jadi mahrum seperti mahrumnya nasad jadi yang mahrumnya ibu itu jadi mahrumnya anak tersebut tapi kakaknya tidak kakaknya susuan ini tidak gitu ya paham ya bisa dipahamin ya misalnya saya punya embah punya anukan mahrum saya itu ya kan nah ketika ada saudara susu itu mahrumnya mahrum jadi mahrum maka mahrumnya saya pun jadi mahrumnya dia karena sebuah persusuan tadi gitu ya lima kali susu dulunya sepuluh kali tapi riwayat dari Aisyah kemudian sampai lima kali susu susu saja ingat ya tidak boleh lebih dari dua tahun ya gitu dia iya silahkan iya saudara kandung iya jadi mahrum dia karena saudara kandung itu mahrumnya istri antum kan ketika jadi mahrumnya dia maka jadi mahrumnya antum nah sekarang jadi mahrumnya antum gak kalau dia tadi itu laki-laki gak masalah berarti sama antum gak masalah ya kan tapi ingat tidak ada namanya waris-muaris gak ada cuman hubungan mahrum saja tapi tidak bisa mewarisi warisan ketika meninggal gitu ya pak ya oh alam ini ada lagi pak masuk masuk mungkin ya dan mungkin ini yang dapat kami sampaikan yang mendapatkan manfaat ya maaf maaf terselah kurangan subhanallah wa bihamdika syadu'ala ilaha ilan ta'astafur kawwa atuh wilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati